Hai selamat datang di pengemudi virtual pada kesempatan kali ini gua ditugaskan untuk membawa trailer double kayak gini ya temen-temen trailer gandengan muatannya mason jars 11 ton oke ya nggak perlu lama-lama kita langsung mengcapling si traktor head dengan fellernya ya kita mengcaplingnya miring aja kayak gini keadaan sudah berbelok tidak perlu lurus-lurus itu kan udah disuruh untuk mengcapling nah jadi gua mau cerita sambil jalan kita cerita ya temen-temen nah jadi tuh sebenernya gua udah dua kali record sebenernya udah dua kali record temen-temen nah dua-duanya itu gagal sedih banget di banget di jadi dua-duanya gagal udah record panjang-panjang nah jadi yang pertama itu gua record game muatannya bawa ini mobil bawa mobil SUV jadi itu income-nya gede banget 122.000 euro serta jaraknya yang pun jauh sekitar tiga ribuan kilometer nah udah di record semuanya udah selesai kan gua edit di Adobe Premiere di Adobe Premiere gue edit dan setelah itu pas di render udah jadi videonya udah 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 bagus deh setelah di render itu mandek di 53% itu gua nggak tahu kenapa penyebabnya apa itu footage nya pun juga normal gitu apa karena RAM nya ya jadi pas di render itu gua lihat task manager di RAM nya itu tinggi banget kayak mau mentok menyentuh 13 giga kan gua kan RAM nya kan 8x2 tuh 16 gigaan lah pokoknya ini RAM nya tuh pengen mentok deh ini gua masih belum ketemu masalahnya dimana apakah di footage nya ada yang nge-crash footage record nya atau ada hal lain gitu yang gua nggak tahu atau tapi kalau diadom premiernya nggak mungkin nggak mungkin dan gua record pun nggak panjang gitu maksudnya nggak dari awal sampai akhir itu record terus enggak gua di tengah jalan nih di udah menyentuh sebelum menit gua stop record nya nanti lanjut lagi stop record terus gua main biasa nggak di record habis itu gua record lagi jadi gua nggak nemu masalahnya apa itu yang pertama ya nah itu yang pertama yang muatan mobil nah yang kedua muatannya sama trailer gandeng kayak gini juga trailer gandeng kan ini double trailer ya sama itu record dapet 28 menitan teman-teman setelah di edit ya itu itu pun sama gua nge-record nya juga 10 menit stop record mulai lagi udah dapet 10 menit stop record lagi di edit pun kayak gitu juga sama jadi apanya ya guys ya kalian pernah nggak sih nge-render gitu terus mandek udah stuck aja maksud gua disini render di render dijadiin video ya bukan render into out yang pencet enter itu dijadiin video matang kayak gitu teman-teman masalahnya dimana gitu padahal sebelum-sebelumnya nggak kayak gini dulu tuh nggak kayak gini tapi sekarang kayak gini apakah dari laptopnya yang pertama nih mungkin laptopnya atau footage nya yang error ya mungkin ada nge-glitz atau apa gitu i think ketiga nih ada premiere nya yang nggak kuat gitu kan soalnya kan satu filenya aja bergiga-giga ini bergiga-giga teman-teman gua pun bingung tapi ya sudah lah semoga video ini di video ini nggak terjadi hal yang tidak diinginkan ya ya semoga saja soalnya udah dua kali loh ini gua mau coba record lagi jadi gua lebih teratur record nya biar nggak terjadi crash biar bisa di render soalnya yang di video Reno2 yang kemarin itu bisa ada 3 footage gitu ada 3 footage gitu jadi gua kan record nya kan jadi gua tadi bilang ada record stop record stop itu ada 3 itu ada 3 part ada 3 bagian gitu terus di editing gua satuin nah ini di editing di render malah kayak gitu gua nggak tau ya tau mungkin RAM nya tau apalah tapi semoga aja di video ini nggak terjadi apa-apa ya teman-teman ya perjalanan sisa perjalanan 400 km lagi dan ini overall ya muatan kita aduh gua nggak mau pakai kamera luar terlalu lama karena nanti malah bisa naugruk kena denda nanti dan ini gua seperti biasa menggunakan truck pribadi gua yaitu Scania S High Roof dan gua juga berkesempatan untuk membawa muatan dengan trailer yang bergandengan ini gua sangat senang banget ya ini gua udah bawa ini udah 2 kali yang video udah ada kemarin jadi gua nggak tau ini pokoknya trouble nya itu di editing aja sih kalo kalian ada yang punya solusi ada yang tau penyebabnya kalian bisa tulis di kolom komentar ya jadi intinya setelah maksudnya saat render itu mandek itu stuck di beberapa persen gitu misalkan di 50% nggak jalan render menjadi video di Adobe Premiere kayak gitu temen temen atau mungkin footage nya terlalu gede satu file nya 3GB satu file nya 2GB mungkin ya gua nggak paham itu apa gitu temen temen dan gua sudah menghasilkan 236 ribu euro berkat 2 video yang gagal kemarin itu hasilnya ini kan gua bawa kan gua bikin konten jadi yaudah nggak paham gitu temen temen oh bahan bakarnya abis temen temen ada dimana SPBU gua harus keluar dulu nih gua mau nggak mau harus keluar kesini ya oke let's go jadi gua seneng banget dapet trailer yang model gandengan kayak gini sebelumnya gua nggak ngeh ya gua bro pertama kali dapet trailer kayak gini ini trailer gandeng sama bawa muatan mobil yang kemarin tapi nanti gua bikinin videonya deh kalo video yang ini berhasil gua tau cara triknya gua bikin video mengantarkan muatan mobil dan kita diarahkan untuk keluar kesini karena disini ada macet ada kemacetan tadi seperti ada kecelakaan ya atau apa yang menjawab kecelakaan kecelakaan atau perbaikan sih nggak kelihatan oh kecelakaan ada helikopter disana itu kecelakaannya apa ya oh tabrakan dua mobil sedan bertabrakan tabrak belakang gitu ya sudah ketahuan tabrak belakang jadi kita diarahkan untuk keluar tapi memang tujuan kita memang keluar kesini karena ingin membeli bahan bakar kita lihat kanan kiri dulu aman aman guys kalau bawa trailer gandengan kayak gini double trailer ini itu itu berasa kayak bawa ini special transport harus sangat hati-hati oke kita beli bahan bakar kita beli solar full tank jadi ini kan panjang ya jadi itu beloknya harus jauh gitu atau atau dia harus jauh makasihnya jadi deh yang di luar nih di area terluar oke kita isi dengan full tank ya semoga di video ini gak ini ya gak crash lagi di rendernya bisa lancar tidak ada trouble lagi teman-teman oke kita jalan kayaknya gua harus upgrade garasi abis ini kan beli itu udah ada tuh kalo udah sisa mau beli truck truck yang murah dulu abis itu rekrut karyawan sebenernya di game Euro Truck Simulator ini bisa ya minjem uang ke bank ada cuma gua berusaha untuk tidak menggunakan bank biar gua lebih mandiri kan beloknya harus jauh kayak tadi karena kalo gak jauh tadi kayak tadi yaudah langsung dah mentok kita masuk tol lagi ya dan telakannya masih ada masih ditangani semoga korban tidak ada yang parah ya tidak ada luka parah semoga bisa berjalan dengan lancar evakuasinya dan jalan juga kembali normal tidak macer oke terima kasih para polisi di Eropa ini gandenganya lucu ya yang belakangnya ini jadi bannya itu di tengah ban di tengah 2 awas nabrak jadi ini tuh bannya ada 4 di belakang yang trailer yang paling belakangnya ya oke sisa jarak 146 km jog income 24 ribu euro by the way jadi ini sangat berat sekali karena menanjak dari tadi tuh jalanannya naik turun naik turun guys spesial dan langit pun berawan ini gak terlalu cerah ini awannya banyak depan juga nih ini mau masuk di daerah gelap jadi mau hujan gitu kayak mau hujan gitu loh mendung-mendung gimana gitu 129 km tujuan kita ke Stuttgart kota Stuttgart Stuttgart itu ada jalan desa tuh kesana ke kemungkinan warga yang disana dibalik pohon-pohon ini ini ngeladang gambut gambut atau gabut kita melewati highwaynya terus ya jalan tol terus kita tidak melewati jalan biasa ini mobil pada ngumput-ngumput ya wih apa tuh lucu banget mobilnya mini kah kayak mini ya sana masih ditutup jalurnya oke hati-hati turunan aktifkan retarder kalau lagi gak bawa muatan ya pakai retarder itu kadang mobilnya suka oversteer loh suka geleang-geleong ke kanan ke kiri karena mungkin terlalu ekstra ya jadi kan gak bawa muatan ringan gitu terus di rem dan menggunakan retarder wah itu sangat damage sekali pengeremannya terlalu sangat terlalu pengeremannya tuh kan main asal bello kan padahal gue udah deket udah mulai deket itu apa oh perkobunan dan gue danau oh jalannya disitu guys itu ada jalan disana emang gak bisa kesana sih gak ada aksesnya di map juga gak ada gak ada jalannya jalannya ini keren nih nih nikung dan miring ini lah daerah iya daerah gak kering kalau di kepulauan kepulauan itu kering banyak popohonan kering gitu kayak lalang wah kering banget truk Scania yang kecil ini yang model yang kecil ini yang tipe yang bawah yang rendah membawa truk gandengan eh truk gandengan apa trailer gandengan double trailer sangat keren sekali watch map burger wah jadi pengen banget itu 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 truknya isu 7 giga ya by the way wii kita keluar pelanap bawang itu jalannya masih keliatan disana tadi kita keluar nih itu apa ya itu apa ya guys ya apa house terus semacam gedung wah maden banget padahal cuma 11 ton ini padennya udah kayak 19-20 ton setelah lagi kita sampai selesai sendirian lagi ya dari tadi ya nanti rencana mau masang mod mbak-mbak itu kempuan ini si teteh-teteh ya biar gak biar gak tersepian gitu loh masa ya masa sendiri terus gitu loh kan haruslah bawah pasangan jadi biar semangat kerjanya kan kalau pas nanti istirahat kan bisa ya bisa dimasakin lah kita buka kacanya ya coba wah udara segar mantap banget udara ya pokoknya tapi kita tutup lagi ya karena berisik sangat berisik ah beneran merah statgard discover beneran merah semoga hijau enggak blok biasanya gak lama kalau kita dari jauh udah dapet merah gimana kan baru diomongin kan udah dapet hijau wah mudah banget ya jadi keluar tol langsung ke perusahaannya langsung perusahaannya dari depan mata oh ini LKW jadi ini LKW semua oke lah tepat kita yang pilihan ini ya karena yang paling atas gak ada oh disana jadi ini tuh parkir lurus aja karena ini susah trailer gandeng ini susah banget oke kita tinggal lurus aja gampang banget ini parkirnya oke pencet kita dapet excellent jadi total 24.000 euro SP nambah 763 tuh kan sekarang udah level 21 ya kemarin kan level 20 oke itu aja temen-temen jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau ada saran-saran bisa kalian tulis di kolom komentar bye-bye bye 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 bye